Selamat malam, Kau Tim Headland Malam kembali hadir bersama saya, Rosby Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita wali Kau Tim Headland Malam edisi kali ini. Inilah kondisi Kalimantan Timur selama 9 bulan dilanda pandemi COVID-19. Meski tempat-tempat perbelanjaan masih terlihat ramai, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur mengalami pelemahan. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan Kau Tim pada triwulan ketiga 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39 persen. Kondisi ini masih baik dibanding situasi nasional yang mengalami minus sehingga masuk ke resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor usaha terpuruk, kecuali usaha di bidang kesehatan dan komunikasi yang naik, sedangkan pengusaha lain sampai harus menutup usahanya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pedagang di pasar ikut terpukul, mereka berjualan agar usahanya tidak sampai mati, karena kalau sampai tutup akan sulit untuk bangkit kembali. Sejak Maret pertama kali diumumkan ada pasien virus corona di Kalim, usaha-usaha mereka langsung terjun bebas. Begitulah situasi yang terjadi, pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten kota harus berjuang keras, keluar dari kemelut ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi munculnya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kalim dan kabupaten kota juga harus merefokusing anggarannya, bahkan sampai 40 persen. APBD Kalim tahun 2020 yang semula dicanangkan dalam peraturan daerah sebesar Rp12,29 triliun, akhirnya meleset tersisa menjadi Rp10,38 triliun. Ini masih dalam situasi yang baik, sehingga walau ada pandemi COVID-19, masih banyak ditemui proyek-proyek pembangunan berjalan. Tim Kalim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kalim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kalim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselok berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kalim TV Sudah 9 bulan virus corona menyebar di masyarakat Kalimantan Timur Selama itu pula terjadi banyak perubahan dalam dinamika kehidupan Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah, perkantoran ditutup, dan dunia usaha yang terpuruk Warga Kalim masih mengingat inilah momen pertama diumumkannya Ada warga Kalimantan Timur terinfeksi virus corona Tepatnya Rabu malam 18 Maret di depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda Gubernur Kalim Isranur didampingi sejumlah pejabat Termasuk Wali Kota Samarinda Syari Jaang Mengumumkan adanya pasien pertama virus corona di daerahnya Saat itu Indonesia sudah mulai mencekam Gencarnya pemberitaan media di berbagai penjuru dunia Terutama dari kota Wuhan, Tiongkok yang menjadi kota pertama datangnya virus Membuat semua negara menyusun kembali strategi pertahanannya Terutama dari serangan virus yang semula dijuluki nama virus Wuhan ini Di Kalimantan Timur, sejak ada pasien pertama, Gubernur langsung menyatakan situasi KLB atau kejadian luar biasa Mengikuti protokol KLB, dibentuk juga Satuan Tugas Penanganan dan Percepatan Penyembuhan COVID-19 Dari tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten kota Berada di bawah satu komando Satgas COVID-19 Pasien pertama virus corona adalah seorang perempuan Yang mengakui baru melakukan perjalanan mengikuti sebuah seminar di Bogor Setelah pulang ke Samarinda Dia menerima kabar rekannya peserta seminar dari Solo meninggal dunia Karena terinfeksi virus corona Akhirnya semua peserta seminar di tracing dan satu di antaranya di kota Samarinda dinyatakan positif Kabar itu sangat mengejutkan sekaligus mengguncang warga Kalim Karena ancaman tertular sudah dekat di lingkungan kita Pemerintah terlihat panik, masyarakat saling mencurigai Antara kabupaten dan kota saling menutup daerahnya bahkan antar kampung tingkat rukun tetangga Pemprov Kalim juga berjuang keras mengabarkan berita-berita update penanganan virus corona Setiap sore setelah secara nasional diumumkan perkembangan virus corona secara nasional di kota Samarinda Melalui juru bicara Satgas Virus Corona Kalim diumumkan beberapa pertambahan pasien positif Pasien sembuh hingga pasien meninggal dunia Semua bergerak, wali kota Samarinda juga mengantisipasi adanya penolakan warga terhadap jenajah yang tertular virus corona Pemerintah kota Samarinda akhirnya secara cepat menyediakan lahan pemakaman di desa Serayu Tanah Merah, Lempake, Samarinda Utara Inilah pemakaman khusus bagi pasien virus corona yang meninggal dunia Sembilan bulan berlalu, kini total yang tercatat terinfeksi virus corona di Kalimantan Timur sampai 28 Desember 2020 Ada 26.078 orang Dengan jumlah pasien positif yang sembuh 21.974 orang Jumlah pasien positif meninggal dunia 727 orang dan kasus aktif masih 3.377 pasien Tim Kaltim TV melaporkan Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah Stay at home Musim liburan Natal dan Tahun Baru tidak semua instansi libur panjang Contohnya adalah tim Basarna Selama masa libur, pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga Apel siaga sarhusus Natal dan Tahun Baru digelar kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur Tim SAR dengan sebutan tim SAR siaga khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat Baik, selamat pagi, salam sehat Kaitan dengan pelaksanaan siaga sarhusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan Dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang dan alut yang ada Baik itu yang ada di kantor SAR, di posar maupun di unit serta KN dan basketball Untuk pelaksanaan siaga sarhusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari Dari mulai hari ini, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 Selain apel bersama, tim SAR siaga khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda Karena selama masa pandemi COVID-19, semua tempat wisata harus ditutup Maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara tahun baru di tempat-tempat wisata Tim Kaltim TV melaporkan Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer Ingat, mulailah dari diri sendiri Tutup tahun 2020, musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan berhasil menetapkan seorang nahkoda baru Untuk memimpin partai 5 tahun ke depan Segitu Wibowo dipilih secara bulat oleh tim formatur menggantikan Darlis Patalongi Yang telah mengemban amanat selama 10 tahun Suasana pandemi COVID-19 terasa dalam hajatan musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional Yang digelar di Barum Hotel Aston Samarinda Berserta dibatasi hanya 50 orang di dalam ruang Sementara para simpatisan bisa menyaksikan secara virtual Ketua Dewan Pengurus Pusat Julkifli Hasan yang mengumumkan terpilihnya Sigit Wibowo Menggantikan Darlis Patalongi Sistem pemilihan ketua setelah melewati masa pendaftaran calon formatur di tingkat wilayah Yang kemudian dibawa ke pengurus pusat Bersama dengan Sigit Wibowo sebagai ketua DPW Pankal Tim Yang juga ketua tim formatur Didampingi Baharudin Demu dan Sofian Zafar Pesaing Sigit yakni Erwin Isharudin didaulat menjadi Majelis Pertimbangan Partai Pertama begini, ini kan keputusan DPP dan memang musul itu berbeda dari musul itu sebelumnya Kalau untuk tahun 2020 ini memang yang menentukan tim formatur dan ketua terpilih itu DPP Nah sebagai kader, selaku kader harus menghormati dan tuntut kepada apa yang dikutuskan oleh DPP Nah begitu, jadi ya ini keputusan DPP dan dihormati Tidak boleh ada satu pun kader di PAN, di Kaltim ini tidak tunduk kepada aturan yang sudah dikutuskan oleh DPP Harapannya bang setelah ketua terpilihnya, ini sedikit Harapannya, pertama ini kan kalau harapannya insya Allah kami bersama dengan ketua terpilih ini kan pasti bahu-membahu Bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan perolehan suara PAN di Kaltim Dan saya kira insya Allah, ya target kami harus naik Sejumlah harapan muncul dari para kader-kader PAN Diantaranya berharap Sigit Wibowo yang kini wakil ketua DPRD Kaltim Mampu menjadi lokomotif partai ke arah perubahan yang lebih baik Selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo yang kini wakil ketua DPRD Kaltim Yang jelas, harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus Sekaligus sebagai anggota DPRD Kaltim Agar supaya konsolidasi ditinggalkan Untuk infrastruktur partai itu sangat diutukan di masa-masa Sementara Darli Spatolongi yang menjadi ketua PAN selama 10 tahun diminta oleh ketua umum Julki Flihasan Menjadi pengurus partai level pusat Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Sejumlah harapan muncul agar partai amanat nasional Kalimantan Timur dibawa nahkoda baru Sigit Wibowo membawa arah baru pada masa jabatan lima tahun ke depan Agenda-agenda politik menuju pemilu 2024 dipersiapkan terutama menyiapkan infrastruktur partai hingga tingkat RT Musyawarah wilayah DPW PAN Kaltim sudah selesai digelar setelah 4 formatur ditambah satu unsur DPP PAN mengadakan rapat Akhirnya salah satu anggota formatur Sigit Wibowo terpilih menakodai partai berlambang matahari terbit itu Sigit Wibowo kelahiran Balikpapan 4 September 1977 Aktivis yang lama berkecimpung di non-government Organization itu saat ini duduk menjadi wakil ketua DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan Ya tentu saja kami berharap pengurus baru bisa senantiasa meningkatkan soliditasnya sama kader Kemudian kepeduliannya kepada masyarakat sebagaimana apa yang disampaikan oleh komentar tadi Agar teman-teman menempatkan bahwa berpolitik itu adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan Jadi mudah-mudahan itu diberikan ke teguh sehingga semua kader bisa berpolitik melalui Partai Amanat Nasional Dengan baik tanpa melupakan amanah masyarakat, amanah rakyat Baik yang duduk di legislatif maupun yang menjadi pengurus partai di semua tingkatan Partai Amanat Nasional menempatkan 5 wakilnya di DPRD Kaltim sehingga berhak atas satu kursi pimpinan Partai ini pernah juga berjaya mengirim wakilnya ke DPR RI yakni Muhammad Yasin Kara pada periode tahun 2004 hingga 2009 Sigit Wibowo diharapkan mampu mengulang sukses menempatkan wakil PAN pada pemilu 2024 Dengan terpilihnya Pak Sigit ini harapannya seperti apa? Yang pertama ya kita ucapkan selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo di sini Insya Allah tidak ada orang yang berhenti dia akan menjadi keperlisi Kaltim Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus Sekaligus sebagai anggota di perusahaan Kaltim Agar supaya konsolidasi ditingkatkan Untuk infrastruktur partai itu sangat diutukan di masa-masa mentara Harap agar supaya dipercama konsolidasi Ketua terkini harus lebih banyak turun ke lapangan Melihat perkembangan apa yang terjadi Tim Kaltim TV melaporkan Informasi selanjutnya ke jari balik papan mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pelabuhan peti kemas balik papan Sebanyak 12 saksi telah dimintai keterangan Dugaan tindak pidana korupsi yang terendus ke jari balik papan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang Praktik ini juga diperkirakan telah berlangsung sejak 2018 lalu Kasih Pitsus ke jari balik papan Oktario Hutapeah Mengatakan pihaknya telah memanggil 12 orang saksi yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang Berupa pemberian izin pelabuhan atau jeti batu bara di kawasan pelabuhan peti kemas dari PT Karyangau Kaltim Terpadu atau KKT Kepada PT KC Berkah Alam atau KBA Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yakni adanya aktivitas bongkar muat batu bara yang dilakukan Hal ini merupakan aktivitas di luar kewenangan yang diberikan sebagai terminal peti kemas Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasih Pitsus bahwa penyalahgunaan wewenang ini pertama bahwa Terminal Kaltim Karyangau Terminal ini perizinannya khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan Khusus untuk terminal peti kemas Namun pada pelaksanaannya ini digunakan juga untuk bongkar muat curah padat batu bara Dan dalam pelaksanaannya ini ditunjuklah PT KBA atau Kaltim KC Berkah Alam Dimana dalam proses pelaksanaannya ini banyak hal yang tidak dipenuhi tahapan-tahapannya Tahapan-tahapan ketentuan seperti perundang-undangan maupun peraturan menteri Seperti cara-cara untuk penunjukkan tarif dan sebagainya Dimana pada pelaksanaannya ini sangat-sangat menguntungkan PT KC Berkah Alam ini Dan potensi keuangan negara yang harusnya masuk ke negara dalam hal ini Pelindo 4 Dimana anak perusahaannya adalah KKT itu sangat-sangat minim sekali Dan diduga ini menguntungkan pihak ketiga ini Kira-kira seperti itu Nah, stakeholder-nya di sini dalam prosesnya tentu ada peran daripada KSOP Kelas 1 balik papan Seperti itu Nah, nanti di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat Kita akan fokus untuk mengkerucut Sehingga nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sini Akan kita segera tindak lanjuti Ya kan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Mungkin seperti itu Pihak Kejari berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini Dalam waktu dekat Pihaknya juga telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan Untuk segera menetapkan status tersangka Dari balik papan Mohamad Idristim, Kaltim TV Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kalita yang diselot berita kamu Dengan 20 detik Dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Demikian Kaltim Headland Malam edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan